Intro Judul kotbah hari ini adalah Melatih telinga roh dan kepekaan Yeremia pasal yang ke 10 ayat yang ke 5 Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun Kalian tahu orang-orangan di kebun mentimun? Oke lah ya mungkin orang Indonesia gak semuanya nanam timun Tapi kalau di Indonesia itu kan sawah dimana-mana Kalau di sawah itu ada orang-orangan Yang biasa ditaruh untuk mengusir burung Nah dikatakan berhala itu disamakan seperti orang-orangan di kebun mentimun Tidak dapat berbicara Orang harus mengangkatnya Karena gak bisa jalan sendiri Sebab tidak dapat melangkah Janganlah takut kepadanya Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat Dan berbuat baik pun tidak dapat Nah kenapa saya mengawali kotbah ini dengan memberikan ayat ini Karena saya mau kita semua tahu Bahwa kita tidak menyembah berhala Kita menyembah Allah yang benar Katakan yes Kita menyembah Allah yang benar Allah yang nyata Dan apa bedanya Allah kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita adalah Allah kita itu dapat berbicara Ya berhala itu tidak dapat berbicara Gak bisa jalan Gak bisa ngomong Tapi Allah yang kita sembah Itu adalah Allah yang berkomunikasi dengan umatnya Berkomunikasi dengan anak-anaknya Dan kenapa sih Tuhan itu berkomunikasi dengan kita Tuhan mati untuk kita Ya saya percaya kalian semua ada disini Kalian terima Yesus Kalian tahu Yesus mati untuk kalian semua dan saya Itu bukan cuma sekedar kalau kita mati masuk surga Bukan Jadi selama kita hidup ngapain gitu ya Tuhan itu gak cuma mati supaya kita punya surga setelah kita mati nanti Tapi Tuhan itu mati untuk kita Untuk memulihkan hubungan dengan kita Ya hubungan yang rusak karena dosa Tuhan itu mau pulihkan Dan Tuhan itu sudah melakukannya dengan dia mati di atas kayu salib Nah hubungan itu gak pernah jadi hubungan Kalau tidak ada komunikasi Betul? Ya kalau kita gak pernah berkomunikasi itu gak pernah ada hubungan Nah kebenaran yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunikasi Ya nyatanya adalah Tuhan itu yang menciptakan komunikasi Tuhan gak sama dengan berhala di luar sana Yang harus dibawa yang gak bisa ngomong Walaupun orang menyembah kita bingung Kok bisa ya nyembah sesuatu yang gak bisa lakukan apapun Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkomunikasi dengan kita Ya dan komunikasi itu tujuannya supaya kita itu mengenal dia Tujuan Tuhan God's goal is relationship Jadi tujuan kita itu bisa denger suara Tuhan Tujuan hari ini dikotbahkan kita bisa melatih telinga dan kepakaan Bukan sekedar kita bisa denger suara Tuhan Bukan supaya sekedar kita tahu suara Tuhan Tapi tujuan yang lebih jauh adalah Karena Tuhan itu mau bersekutu dengan kita lebih dalam Katakan amin Ya beberapa orang mungkin berpikir bahwa Ah masa sih mungkin kalian sudah pernah tahu ya Oh kalau ini aku sudah tahu Aku tahu Tuhan bisa ngomong Tapi apakah kalian pernah denger suara Tuhan Mungkin kalian tahu Aku pernah tahu orang itu denger suara Tuhan Orang ini denger suara Tuhan Pernah gak denger suara Tuhan Mau gak kalian denger suara Tuhan Apa sih signifikanya kita ini tahu suara Tuhan sama enggak Apa yang membedakan di dalam hidupku Kalau aku gak denger suara Tuhan emang kenapa Beda Kalau kita ini bisa denger suara Tuhan Percayalah hidup kalian itu gak perlu nabrak sana nabrak Sini ada banyak kesalahan Ada banyak kesalahan Ada banyak hal Banyak lubang-lubang kehidupan itu yang kita itu bisa hindari Ketika kita itu mendengar suara Tuhan Kalian gak perlu salah mengambil keputusan Karena apa Karena kedepan nanti Hidup kalian masih panjang Kalian masih muda Ada banyak keputusan yang harus kalian ambil Dan kalau kita itu gak pernah bisa denger suara Tuhan Dengan alasan apa kita bisa tahu bahwa Keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar Bisa jadi kita salah pilih jurusan misalnya Kita salah pilih pasangan hidup Kita salah pilih ini Salah pekerjaan dan sebagainya Itu sesuatu yang kalian bisa hindari Kalau kita itu belajar mendengar suara Tuhan Jadi hari ini adalah firman yang Kalau kalian nangkep dengan sungguh-sungguh Dan kalian sejak hari ini membuka telinga Untuk dengar suara Tuhan Hidup kalian ke depan akan berbeda Ini akan menjadi sebuah milestone Dimana untung ya waktu itu aku diajarin Ada banyak hal Saya sendiri Saya bertobat itu baru kuliah semester kesekian Ada banyak hal itu yang I wish somebody told me Saya berharap Aduh I wish saya itu bertobat jauh lebih awal Saya berharap saya itu bisa dengar Dua suara Tuhan itu jauh lebih muda Mungkin saya gak harus membuat kesalahan ini Itu dan sebagainya Nah kalau hari ini Kalian ada di tempat ini It's a very good start Kenapa? Karena kalian berarti Sudah datang ke gereja Jadi Murid-murid yang mau Mendengarkan khutbah Itu sebuah satu poin Sudah satu poin Kita buka lagi di Yohanes pasal yang ke-10 Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 Untuk dia Penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing menurut namanya Dan menuntunya keluar Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya Ini adalah kata kuncinya Kalau kita ini gak mengenal suara Tuhan Kita bisa mengikuti sesuatu yang salah Kenapa domba-domba itu bisa mengikuti Gembala yang benar? Karena mereka mendengar suaranya Ada sebuah eksperimen Kalian bisa lihat di Youtube Ada sekelompok domba Ada orang itu yang mencoba meniru suara gembalanya Atau berusaha memanggil Atau berusaha menyuruh mereka lakukan sesuatu Tapi domba-dombanya itu gak bergeming Diam Tapi begitu gembalanya Panggil atau ngomong sesuatu Langsung dombanya itu Bereaksi Langsung mereka mengikuti Kenapa? Karena mereka kenal suara gembalanya Nah Kebenaran yang pertama adalah Kita semua yang sudah lahir baru Kita seorang Kristen Anak Tuhan Kita domba-dombanya Tuhan Kita diberi kapasitas Atau kemampuan sebenarnya Untuk mendengarkan suaranya Sama seperti Seorang bayi yang lahir Ya Oe gitu ya Mungkin dia belum bisa ngomong Tapi dia sudah bisa dengar Nah Kalian Hari pertama kita itu sebenarnya Lahir baru Kita sudah diberi yang namanya Telinga rohani Katakan telinga rohani Coba pegang telinganya Ini telinga jasmani Telinga jasmani Kita bisa dengar Kalian bisa dengar suara saya Ya kan Nah Kita juga punya telinga rohani Yang juga bisa mendengar Mendengar suara sapa Suara orang-orang di sekitar kita Maksudnya suara-suara Di sekitar kita Itu bisa jadi suara Tuhan Suara diri sendiri Bahkan suara iblis Kita bisa dengar loh Tapi kita juga perlu bisa membedakan Kita belajar yang pertama adalah Semua orang percaya Itu punya kapasitas Untuk mendengar Jadi Bukan cuma orang tertentu Yang bisa dengar suara Tuhan Bukan cuma pendeta Yang bisa dengar suara Tuhan Bukan cuma orang-orang yang Apa ya Yang kelihatannya Dewasa rohani Wah aku harus Sampai di titik tertentu Baru bisa dengar suara Tuhan No Kita semua Oek lahir baru Di dalam Kristus Kita percaya Yesus Mengaku Yesus sebagai Tuhan Kita langsung Bisa dengar suara Tuhan Sebenarnya kita punya kapasitas Untuk dengar suara Tuhan Apa ada yang tanya disini Masa sih Ya Ya mungkin kalian belum dengar suara Tuhan Bukan karena Tuhan Gak pernah berbicara Makanya kita belajar hari ini ya Nah kemudian Ayat yang ketiga tadi Kembali ke Yohanes Pasal yang ke-10 Ayat yang ketiga Domba-domba itu mendengar suaranya Ya Mereka mengenal suaranya Dan ia memanggil domba-domba masing-masing Menurut namanya Dan menuntunnya keluar Inilah sifat Tuhan Tuhan itu berbicara Dan juga menuntun Tuhan itu ingin Berbicara Sepengen-pengenya kita dengar suara Tuhan Tuhan itu lebih pengen ngomong Dan didengar sama kita Jadi gak usah khawatir Aku kok gak bisa dengar Dan sebagainya Kalau kita itu Membuka diri Saya percaya Kalian semua pasti bisa dengar Kenapa? Karena Tuhan itu memang sifatnya Suka berkomunikasi Jadi pernah gak punya temen itu yang diem banget Diem banget Nah Tuhan itu gak kayak temen kamu itu Ya Bukan yang diem Yang diajak ngomong Gak mau jawab Atau jutek Bukan Tuhan itu gak kayak gitu Tuhan kita itu Kalau digambarkan mungkin Kayak orang itu People person gitu ya Yang suka bicara Suka berkomunikasi Suka membangun hubungan Kenapa? Karena Anda itu penting Kalian itu berharga Kalian dikasih Tuhan Kalau kalian jatuh cinta sama seseorang Kalau kalian suka sama seseorang Masa kalian diemin? Pastikan kalian pengen ajak ngobrol Pengen ajak ngomong Pengen cerita tentang hidup kalian Pengen denger hidupnya Dia kayak apa Ngalami apa Nah Tuhan itu kayak gitu Tuhan itu kayak gitu Jadi Tuhan itu ingin Berbicara kepada kalian semua Untuk apa? Untuk menuntun Ya kalau di Masmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia menuntun aku Dia menuntun aku ke air yang tenang Supaya apa? Supaya hidup kita itu sejahtera Supaya hidup kita itu Gak perlu jatuh Supaya hidup kita Gak perlu salah Tuhan itu ingin Menuntun domba-dombanya Ya Dan Tuhan yang berbicara itu Bagaimana sih Tuhan berbicara Bahasanya Tuhan itu apa sih? Ya bahasa Tuhan itu Bukan bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Atau bahasa Korea Atau Spanish Gitu ya Tuhan itu Berbicara dengan Berbagai cara Ya Ada beberapa yang kita bisa belajar Dari Apa yang kita Tahu bagaimana Cara Tuhan itu berbicara Tuhan berbicara Dengan berbagai cara Lewat apa Yang sering kita baca Di Alkitab Lewat mimpi Dan penglihatan Saya percaya Ada beberapa Dan banyak Di antara kalian Mungkin Tuhan itu Sudah berbicara Tapi kalian gak Sadar bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara Saya dari kecil Ya dari kecil Saya sudah Kristen Karena papa mama juga Orang Kristen Dari kecil Beberapa kali Saya itu dapat mimpi Tapi saya gak tahu Kalau ternyata itu Dari Tuhan Setelah besar Setelah diajari Baru Flashback Oh Jadi dulu itu Gitu ya Jadi Beberapa kali Sering dapat mimpi Tentang something In the future Begitu kejadian Kayak dejavu Kayaknya pernah mimpi Ini deh Kayaknya pernah mimpi Dan sebagainya Dan dulu Ketika saya tidak pernah Diajari ini Saya gak tahu Saya percaya Di antara kalian Mungkin ada banyak Yang Tuhan itu Sudah pernah kasih mimpi Sudah pernah kasih Penglihatan mungkin Di firman Tuhan Di kisah Para rasul Pasal yang kedua Ayat yang ke 17 Sampai ayat yang ke 18 Akan terjadi Pada hari-hari terakhir Demikianlah Firman Tuhan Bahwa aku Akan mencurahkan Rohku ke atas Semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Teruna-terunamu Akan mendapat Penglihatan Penglihatan Dan orang-orangmu Yang tua Akan mendapat Mimpi Juga atas Hambah-hambaku Laki-laki dan perempuan Kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Dan mereka akan Bernubuat Ketika kita dapat Pesan dari Tuhan Bernubuat itu adalah Ketika kita mendengar Suara Tuhan Dan kita menyampaikannya Tapi pertama-tama Sebelum kita bisa Bernubuat Sebelum kita bisa Menyampaikan pesan Tuhan Kita perlu Mendengar dulu Kalau enggak Itu bukan Bernubuat Itu bukan pesan Tuhan Itu pesan diri sendiri Itu lu buat-buat Kalau kita ini Mau bisa Menyampaikan pesan Tuhan Yang pertama-tama Kita harus Mendengar Tuhan itu Cara berkomunikasi Lewat banyak hal Dikatakan disini Lewat Mimpi dan penglihatan Tahun ini Minta sama Tuhan Tuhan Aku mau dapat Mimpi dari Tuhan Itu sebuah pengalaman Yang Trust me Itu sesuatu yang Apa ya Amazing gitu loh Sesuatu yang luar biasa Tuhan aku mau Punya penglihatan Aku pengen tahu Tuhan berikan aku Mimpi dan penglihatan Apalagi tahun ini Tahun apa Tahun mimpi dan penglihatan Jadi Sangat relevan sekali Ask for dreams Mintalah mimpi Dari Tuhan Mimpi itu bisa Macem-macem Kita mulai dari Penglihatan dulu Penglihatan Penglihatan itu Bisa terjadi Ketika Kita ini tiba-tiba Punya gambaran Tertentu Ya Punya imajinasi Punya image Di dalam Hadirat Tuhan Ketika kita berdoa Tiba-tiba kita Lihat sesuatu Sesuatu itu Bisa sesuatu Yang mudah diartikan Atau sesuatu yang Berupa simbol Yang kita perlu berdoa Untuk minta Tuhan Itu artinya apa ya Gitu ya Kita perlu berdoa Atau hal-hal Yang kita langsung ngerti Oh berarti Kalian tahu bahwa Bukan waktu doa Tiba-tiba muncul makanan Itu kayaknya bukan dari Tuhan Tapi misalnya Tapi misalnya Itu malah distraction Malah buat kita Tidak bisa berdoa Waktu kita berdoa Kalian Tiba-tiba muncul Wajah teman kalian Yang mungkin Sedang menangis Terus kalian Tahu bahwa Oh temanku ini Lagi sedih Aku harus doakan dia Contohnya Gitu ya Ada Bermacam-macam Penglihatan Nah itu salah satu Contohnya Mimpi Kalau mimpi Pasti gak asing lagi Yusuf punya mimpi Ya nama Yusuf itu Seringkali dikorelasikan Dengan mimpi Yusuf di perjanjian lama Mimpi Ya kan Mimpi Ada Berkas gandum Yang Sujud kepada dia Bulan bintang Sujud kepada dia Dia dapat mimpi Yang kemudian Jadi kenyataan Yusuf di perjanjian baru Suaminya Maria Juga punya mimpi Ketika Maria itu Ketemu dengan Malekat Maria itu Mau menjelaskan Gimana caranya Hamil Di dalam Roh Kudus itu Gimana caranya Nah Tuhan itu Kasih tahu Yusuf lewat Mimpi Jadi Mimpi itu adalah Salah satu Dari banyak Cara Tuhan itu Berbicara kepada kita Boleh Banget Sebelum tidur Tuhan Give me your dreams Give me your dreams Supaya Hati kita itu terbuka Tuhan berikan aku Mimpi-mimpi Supaya kita itu Tidur gak sia-sia juga Gitu ya Ada orang-orang itu yang Dikasih mimpi-mimpi Oleh Tuhan Apalagi Lewat Rema Lewat Rema Rema itu Adalah firman Yang berbicara Firman yang Melompat Lewat apa Ketika kita Baca firman Setiap hari Gitu ya Makanya kita Harus Harus Ini yuk Wajib Setiap kita ini Rutin Baca firman Tuhan Ada ayat-ayat tertentu Tiba-tiba Berbicara Nah itu adalah Cara Tuhan Berbicara kepada kita Atau mungkin Lewat kotbah Lewat kotbah Kalian pernah gak Saya kemarin Ngalami sesuatu Gitu ya Ada kalimat-kalimat Tentu yang saya Sudah sering Dengar Tiba-tiba Ketika seseorang Mengatakannya Tiba-tiba itu Mengubahkan hati saya Tiba-tiba Saya langsung Nangkep Dan saya langsung Berubah Saya pikir Ini kalimat kan Sebenarnya Sudah sering Saya baca Kalimat yang Sudah sering Saya tahu Tapi Itu menjadi Rema Bagi saya Dan Rema itu Mengubahkan Nah kalau kita Gak pernah baca Ya gimana Tuhan itu Mau berbicara Lewat firman Makanya kita harus Rajin Baca firman Tuhan Datang ke gereja Dengarkan kotbah Dan sebagainya Apalagi Suara Dari dalam hati Ya Suara di dalam hati kita Lewat apa aja Di dalam hati kita itu Tuhan bisa kasih kita Impresi Tuhan bisa kasih kita Suara Yang menjelaskan Tentang sesuatu Dorongan kehendak Tiba-tiba kita kok Kepengen ya Melayani Itu juga cara Tuhan berkomunikasi Kita buka di Roma 8 Ayat yang ke-16 Sebab roh itu Bersaksi Bersaksi itu kan Berarti ngomong kan Bersama-sama Dengan roh kita Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Roh kita Jadi tahu Hati kita jadi tahu Kenapa? Karena roh kurus Berbicara bahwa Hei Kamu adalah Anak-anakku Kita jadi bisa tahu Bahwa kita punya Bapak yang mengasihi kita Lewat apa? Bukan hanya Sekedar lewat kotbah Tapi itu Kesaksian batinnya Kita buka lagi Di Filipi Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-13 Karena Allah lah Yang mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan Maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Perhatikan Allah mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan Kemauan itu berarti Kehendak Tiba-tiba Kalian itu Terdorong Kepengen memberi Kalian terdorong Ingin melayani Kalian terdorong Ingin membantu Seseorang Sadar gak? Mungkin kita selama ini Berpikir Oh itu tiba-tiba Aku jadi orang yang baik Itu adalah Suara Tuhan Dorongan-dorongan Baik di dalam hati kita Itu adalah Suara Tuhan Itu adalah Cara Tuhan Berkomunikasi Untuk membuat Kita melakukan Sesuatu Yang adalah Kehendak Tuhan Jadi Tuhan Berkomunikasi itu Dengan berbagai cara Lewat mimpi Lewat penglihatan Penglihatan itu Bisa ketika kita Lagi merem Bisa juga ketika kita Lagi melek Ya Dan itu Saudara bisa Kalian bisa Explore nanti Ketika Tuhan Bawa masuk Kedalam dimensi ini Ketika kita berdoa Sungguh-sungguh Tuhan aku mau Aku pengen Pengalaman Seperti itu Tuhan pasti akan kasih Ya memang Tuhan berkata Bapak mana yang Anaknya itu Minta roti Dikasih batu Gak ada Karena apa yang Kalian minta adalah Sesuatu yang baik Bagi kalian Dan sesuatu yang Bahkan Tuhan itu Kepengen kasih sebelum Kita minta Jadi kalau kalian minta Itu pasti Tuhan kasih Itu sebuah pengalaman Yang baru Bersama-sama dengan Tuhan Sehingga kalian tambah Semakin kenal sama Tuhan Jadi Tuhan berkomunikasi Dengan berbagai cara Ya Minta sama Tuhan Mimpi Minta sama Tuhan Penglihatan Minta sama Tuhan Suara di dalam hati kita Minta sama Tuhan itu Apa namanya Rema-rema yang berbicara Di dalam kehidupan kita Dan juga Tuhan itu Juga bisa bicara Dengan suara yang Audible Kita buka sama-sama Di Samuel pasal yang Satu Samuel pasal yang Ketiga Satu Samuel pasal yang Ketiga Kita pasti semua Tahu ya Cerita ini ya Ayat yang pertama Samuel yang muda itu Sampai sini dulu Ketika saya pelajari Ayat ini Saya cari tahu Di literatur Samuel itu Dengar suara Tuhan Umur berapa sih Tahu gak Samuel Dengar suara Tuhan Pertama kali waktu itu Umur 11 tahun Siapa disini Yang umur 11 tahun Oh mungkin masih Voltage ya 11 tahun ya Berarti It is Very possible Sudah lebih Dewasa gitu ya Samuel yang muda itu Menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Eli Pada masa itu Firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun Tidak sering Gak banyak Firman Tuhan yang merema Gak banyak penglihatan Tapi Samuel yang muda itu Mendengar suara Tuhan Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah Belum lagi padam Samuel telah tidur Di dalam baik suci Allah Baik suci Tuhan Tempat tabut Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel Samuel Dan ia menjawab Ya Bapak Dia gak jawab Tuhan Karena dia berpikir Itu suara dari Imam Eli Lalu berlarilah Ia kepada Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak Memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Tidurlah kembali Lalu pergilah Ia tidur Dan Tuhan memanggil Samuel Sekali lagi Samuel pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta berkata Ya Bapak Bukankah Bapak Memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Anakku Tidurlah kembali Samuel belum Mengenal Tuhan Firman Tuhan Belum pernah Dinyatakan Kepadanya Dan Tuhan Memanggil Samuel Sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangun Lalu pergi Mendapatkan Eli Lagi Serta Katanya Ya Bapak Bukankah Bapak Memanggil aku Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhan Yang memanggil Anak itu Sebab itu Berkatalah Eli Kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila Ia memanggil Engkau Katakanlah Bicaralah Tuhan Sebab Hambamu ini Mendengar Maka pergilah Samuel Dan tidurlah Ia di tempat tidurnya Nah kenapa Samuel itu Bisa salah Berpikir Yang memanggil itu Eli Karena suaranya itu Sejelas Suara manusia Yang memanggil dia Tuhan bisa bicara Lewat suara audible Itu hanyalah Contoh-contoh ya Karena Tuhan itu Bisa berbagai Berbicara Dengan berbagai cara Lewat keadaan-keadaan Contohnya Kok ada kondisi tertentu Roh Kudus memberikan Pengertian Ini loh Karena aku Kepengen kamu tuh Bertobat di area ini Aku pengen kamu Lakukan sesuatu ini Tuhan akan memberikan Kita pengertian Tuhan akan Berkomunikasi Dengan kita Asal kita itu Enggak Oh Tuhan itu Bicaranya lewat Ini aja Enggak Makanya Kita belajar bahwa Tuhan itu berbicara Lewat berbagai cara Nah Sekarang kita Kita belajar Bagaimana sih Kita bisa melatih Kan kita sekarang Sudah tahu bahwa Oh aku punya Telinga rohani Ya Tapi pertanyaannya Apakah Telinga Kita ini Sudah bisa Sudah mendengar Suara Tuhan Kita punya Telinga Tapi apakah Telinga kita itu Tulia atau Enggak Bagaimana cara Kita melatih Kepekaan kita Kita kembali Ke Yohanes Pasal yang ke-10 Tadi Ya Yohanes Pasal yang ke-10 Ayat Yang ke-4 Jika Semua Dombanya Telah dibawanya Keluar Ia berjalan Di depan mereka Dan domba-domba Itu mengikuti Dia Karena mereka Mengenal Suaranya Jadi Domba-domba Ini Familiar Mengenal Suara Tuhan Nah Gimana kita Bisa Kenal Suara Tuhan Yang pertama Dengan cara Kita bergaul Dengan Tuhan Ya Kalau kita itu Enggak deket Bagaimana Kita bisa Membedakan Ini suara Tuhan Atau bukan Suara Tuhan Kita perlu Bergaul Dekat Dengan Tuhan Ya Kalau kalian Sudah deket Dengan seseorang Belum Sempat ngomong Halo Baru Dengan nafasnya Sudah tahu Ini siapa yang Telepon Kalau zaman sekarang Mungkin keluar Namanya Tapi kalau zaman dulu Itu gak keluar Namanya Tapi kalau kita itu Tahu Bahkan kalau Apa namanya Unknown number Begitu dia Ngomong halo Kita langsung tahu Oh ini Si A yang Telepon Kenapa Karena kita Kenal dengan Dekat Tapi kalau kita Gak kenal Halo Kita kan bingung Ini siapa ya Cari siapa ya Nah kita perlu Bergaul Erat dengan Tuhan Supaya kita bisa Familiar Berarti Tuhan itu Akan berbicara Lagi 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 Dan lagi Tuhan itu gak akan Cuma berbicara Sekali seumur hidup Itu gak akan Kenapa Karena Tuhan itu Pada dasarnya Pribadinya itu Ingin Berbicara Suka Berkomunikasi Dan ingin Menuntun kalian Itu dari pihak Tuhan Dari pihak kita Mau gak denger suara Tuhan Mau gak dituntun Dari pihak Tuhan itu Tuhan gak mau Biarkan kita jatuh Tuhan itu gak mau Kita salah Makanya Tuhan ingin Berkomunikasi Nah bagian kita apa Kita bergaul erat Dengan Tuhan Ya Yang berikutnya Punya sikap hati Yang mau taat Banyak orang berdoa Itu tanya suara Tuhan Ketika dikasih jawaban Gak mau taat Kalau saya jadi Tuhan Saya gak mau jawab lagi Itu orang Ya untuk saya bukan Tuhan Tapi Ketika kita tanya Sama Tuhan Tuhan Kalian tanya apa ya Misalnya Si A atau si B Gitu kan Tuhan bilang si A Tapi Gak lah aku milih yang si B Atau bukan si lah ya A atau barang A Atau barang B Nah Suara Tuhan itu Tidak boleh hanya menjadi option Tidak boleh hanya menjadi Bahan pertimbangan Ya pernah gak kalian punya teman Beli baju bareng Bagus mana yang merah Atau yang biru Teman kalian bilang merah Terus kalian pilih biru Ya kan Pergi beli barang Beli buku Bagus yang mana ya Yang besar apa yang kecil Yang besar Kalian beli yang kecil Ya terusin aja coba Teman kalian pasti gak akan Mau Jawab lagi Nah Kita sama Tuhan Kita gak boleh kayak gitu ya Karena Jawaban Tuhan itu Tidak boleh hanya Dia dijadikan bahan Pertimbangan Ketika kita mau tanya Kita mau siap Dengan soal Tuhan Kita harus siap Dengan sikap hati Yang mau taat Apapun jawaban Tuhan Aku mau taat Nah Ketika kita itu Latih Ketaatan Itu kita sedang melatih Kepekaan juga Kenapa? Karena Tuhan itu suka Dengan orang yang taat Berarti orang ini Bisa diajak berkomunikasi Dia taat Makanya Tuhan akan Kasih tau lagi Kasih tau lagi Kasih tau lagi Ya Dia akan tuntun lagi Dia akan tuntun lagi Kenapa? Karena orangnya taat Bukan sekedar kita ini peka Tapi kita juga Taat Ya Jadi kita harus punya Sikap hati yang taat Suara Tuhan Bukanlah menjadi bahan pertimbangan Tapi Menjadi satu-satunya Jawaban Yang menentukan Keputusan kita Maksudnya Bukan berarti Oh aku punya opsi A, B, C, D, E Tuhan apa ya? Oh Tuhan itu ini Oh ya Jadi salah satu Dari pilihan Bukan Jawaban Tuhan adalah Pilihan terbaik Yang kita bisa lakukan Dengan ketaatan Amen Apalagi Ketika Kita ini dengar Suara Tuhan Kita harus menguji Suara yang kita dengar Yohanes pasal yang ke-10 Tadi ayat yang ke-5 Dikatakan Tetapi seorang asing Pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari Daripadanya Karena suara orang asing Tidak mereka kenal Nah berarti Bukan berarti Mereka gak bisa dengar Suara orang asing Betul ya Tapi mereka Tidak mengikuti Suara itu Mereka bisa dengar They can hear Mereka bisa Mendengar suara-suara Lainnya Kenapa? Karena memang Bukan cuma Tuhan Yang bisa berkomunikasi Dengan kita loh Ada tiga sumber suara Tuhan Iblis Diri sendiri Bagaimana cara kita Membedakan Kita perlu Belajar menguji Saya buat sebuah tabel Gimana cara kita tuh Membedakan Suara Tuhan Dengan suara Iblis Coba di cross-check Dicentang Kalau kalian dengar suara Ini suara Tuhan Atau bukan ya Supaya kita Gak salah mengikuti Karena kita yang Mau kita ikuti Siapa? Ya Tuhan Kita gak mau Ikuti yang lain Tapi kalau kita Masih belajar-belajar Nah ini checklist Kalau kita itu Dengar sebuah suara Apakah suara itu Sesuai dengan Firma Tuhan gak? Atau bertentangan Ya bahkan Iblis pun bisa Kadang-kadang pakai Firman Tuhan Makanya ada list yang kedua Ada damai Sejahtera gak? Kalau kalian rasanya Kayak ada yang salah ini Kayak gak bener ini Kayak Sesuatu yang bertentangan Mungkin kalian belum tahu Semua firman Tuhan Tapi kayak Saya percaya Karena kita semua tuh Punya yang namanya Hati nurani Itu default Di dalam hidup kita Di dalam hati kita Nah Kita merasa kok gak Damai Sejahtera ya Nah Itu Berarti jangan di checklist Berarti ini ada yang salah Apakah dia memberikan Sesuatu yang jelas Atau Malah membingungkan kita Nah Seperti Samuel Kalau kita bingung Kita bisa tanya Kepada Pemimpin-pemimpin kita Apakah Suara siapakah ini Samuel tanya Apakah itu suara Bapak Yang memanggil aku Bapak bilang itu bukan Nah kita bisa Tahu itu suara Tuhan Juga dari konfirmasi Benar itu suara Tuhan Ya ada orang-orang Di sekeliling kita Yang bisa Membantu kita Makanya Penting untuk kalian semua Join di dalam CG Kenapa? Karena di dalam CG Ada orang-orang Yang juga membimbing kalian Kalau misalnya Kalian bingung Kalian bisa tanya Ke CGL Ke coach Gitu ya Supaya apa? Supaya kita semakin pekah Semakin tahu Suara Tuhan Ya apalagi yang Membedakan suara Tuhan Dengan suara Iblis Menempelak Ya menegor Tapi tidak mengintimidasi Ini loh bedanya Suara Iblis Dengan suara Tuhan Sepertinya itu Membuat kita Memang merasa bersalah Ketika kita itu Habis melakukan Sesuatu yang salah Tapi kalau Tuhan Itu pasti ujungnya Pertobatan Tapi kalau Iblis Itu pasti ujungnya Memukul diri Jadi kita bisa tahu Dari buahnya Sama-sama membuat Merasa bersalah Karena Tuhan bilang Duka cita ilahi Itu mendatangkan Kebenaran Kadang-kadang Kalau ditegur Kan gak enak ya Memang Tuhan Menjelaskan itu Duka cita ilahi Hasilnya apa? Kalau suara Tuhan Tuhan itu Menegur kita Supaya kita Bertobat Itu akan menuntun Kita kepada Pertobatan Tapi kalau Iblis Itu cuma isinya Mendakwa Kamu memang Orang gak bener Kamu itu memang Buruk Kamu itu memang Gak bisa Itu suara Iblis Kenapa? Karena gak ada ujungnya Tidak membuat kita Bertobat Tambah membuat kita Semakin minder Semakin terpuruk Semakin jauh dari Tuhan Semakin merasa gak layak Nah kalian Coba checklist Ini loh Apa yang membedakan Apakah ini suara Tuhan Atau bukan suara Tuhan Ya Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 Satu Juga dikatakan Saudara-saudaraku Yang kekasih Janganlah percayakan Setiap roh Tapi ujilah roh itu Apakah mereka Berasal dari Allah Sebab banyak Nabi-nabi palsu Yang telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Kalau ada orang nih Yang datang sama kalian Ya Bilang Aku denger suara Tuhan Kalau kamu itu jodohku Nah Kalau udah kayak gitu Jangan dengerin Sangat jarang Ya mungkin Ya ada sih Tapi satu diantara Ribuan Jutaan mungkin ya Yang kayak gitu Bisa pakai ngomong Dengar suara Tuhan Kalau memang Kalau memang kalian denger suara Tuhan nih Wah Itu loh si A Itu aku persiapkan buat kamu Jangan datang sama orang yang berkata Kamu itu jodohku loh Kalau itu suara Tuhan Ya Seperti tadi Konfirmasikan ke pemimpin aku Dengar gitu Apakah ini benar Diuji dengan waktu Kalau memang itu Tuhan Siapkan bagi kalian Dia itu akan suka sama kamu Secara natural gitu ya Bukan paksaan karena Atas nama Tuhan Jadi Kita perlu Bisa tahu Bisa menguji Dan kita juga Apa ya Enggak sembarangan Menyampaikan Tanpa konfirmasi Itulah kenapa Pentingnya kita itu Ada di dalam Sebuah covering authority Supaya apa yang kita lakukan itu juga Terkonfirmasi oleh orang-orang yang Menuntun kita Oleh orang-orang yang membimbing kita Ya Yang terakhir Bagaimana kita Belajar melatih kepekaan Telinga roh kita Practice Make perfect Ya Jangan takut salah Semua orang pernah salah Samuel aja salah kok Ya kan Samuel Nabi Sehebat itu aja Memulai dengan kesalahan Jadi kalian gak perlu Khawatir Kalau misalnya Loh ternyata salah Ternyata itu suaraku sendiri Loh ternyata salah Gak apa-apa Don't worry ya Karena kita semua itu Pasti pernah salah Celera pernah salah gak Pernah Banyak Banyak gitu ya Dan gak apa-apa Orang kalau gak pernah jatuh Ya gak pernah bisa lari Kalau anak Seorang anak kecil Dia itu takut jatuh Ya dia gak akan bisa jalan Kalau kita itu Mau denger suara Tuhan Lebih peka Dan lebih peka lagi Gak apa-apa Make mistakes Ya asal kalian Terus membuka diri Untuk mau taat Ya Kita mau belajar Untuk terbuka Kita mau bergaul intim Dengan Tuhan Kita mau belajar Menguji suara-suara tersebut No problem Kalau salah Malah Kita akan belajar Malah kesalahan itu Akan Mengajar kita Pernah gak Kalian dapat Ujian Yang kalian ingat itu Saya tanya Yang kalian ingat Jawaban yang salah Atau yang benar Kebanyakan ini apa sih Yang salah Loh Yang Misalnya ada 20 pertanyaan nih A, B, C, D, E Yang 18 itu Benar semua Yang 2 salah Setelah selesai Mengerjakan Soal Kira-kira yang kalian ingat Yang salah Atau yang benar Yang salah Waduh Yang ini kok salah Harusnya Jawabannya harusnya C Bukan A Tapi yang benar Belum tentu ingat Gitu ya Udah selesai Kesalahan itu Membuat kita Malah lebih Belajar Gitu ya Dan kita itu Membuat kita Menjadi lebih baik Don't worry Ada sebuah cerita Ada orang tua Sebuah Seorang Seorang pengusaha Yang sudah tua Terus diganti oleh Seorang yang masih muda Orang-orang muda Kayak kalian Gitu ya Terus Dia itu Tiba-tiba Menjadi Punya posisi yang tinggi Karena menggantikan Orang yang sudah tua Terus dia bertanya Kepada orang yang lebih tua Bagaimana Kamu bisa menjadi Sukses seperti ini Bagaimana Kamu bisa memimpin Perusahaan itu Sampai Expand Seperti ini Terus orang tua itu Bilang Good decision Dengan Aku melakukan Keputusan-keputusan Yang baik Keputusan-keputusan Yang tepat Terus orang muda ini Tanya Bagaimana Kamu membuat Keputusan-keputusan Yang baik Terus Orang tua itu Menjawab Ya lewat Pengalaman Terus dia bilang Orang muda itu Berpikir Untuk sesaat Terus tanya Bagaimana Kamu punya Pengalaman Terus orang tua ini Yang sudah Istilahnya Sudah meletakkan Jabatan Dan memberikan Kesempatan Orang muda ini Dia berkata bahwa Aku belajar Dari bad decision Setiap kita Kita itu Mungkin Dan pasti Bisa salah Ketika kita Mau semakin Pekah Kita mau Semakin belajar Jangan takut Jatuh Tanda kutip Salah dalam Ketika kita itu Ini Perlu aku taati Enggak ya Ini Ini sesuatu yang Dari Tuhan Atau bukan ya Gak apa-apa Just explore Practice make perfect Amen Kita semua bertumbuh Kita semua akan bertumbuh Dan Kalau kalian mulai Hari ini Mau mendengar Suara Tuhan Hidup kalian Akan gak pernah Sama lagi Kalian akan punya Keputusan-keputusan Yang benar Di dalam kehidupan kalian Ada masa-masa Dimana Kalian gak perlu Melalui hal-hal yang Keputusan yang salah Dan konsekuensinya Kenapa? Karena Tuhan itu Ingin menuntun Kalian semua Ya Katakan amin Seperti Samuel Samuel itu Belajar Dan setelah Dia itu Belajar Dikatakan Sejak itu Dan seterusnya Tuhan itu Memakai Samuel Menjadi nabinya Dan tidak Diizinkan Satupun firmannya Itu gugur Nah kita semua Kita juga bisa Belajar Oke Saya undang kita semua Bangkit berdiri Saya berdoa Biar firman Tuhan ini Memberikan dasar Bagi kalian Semakin muda Bahkan Samuel itu Mendengar suara Tuhan Pertama kali Ketika dia umur Sebelas tahun Berarti kalian semua Ini bisa Nah Mulai hari ini Kita mau Belajar dari Samuel Samuel itu berkata Di tadi Dimana di Samuel itu Dikatakan Lalu datanglah Tuhan Berdiri sana Dan memanggil Seperti yang sudah-sudah Mungkin sebelumnya Kita Tuhan Sudah pernah Mencoba Berkomunikasi Dengan kita Tapi mungkin Kita seperti Samuel Kita gak notice Mungkin Tuhan Sudah pernah kasih mimpi Suara Pengelihatan Rema Gitu ya Tapi itu mungkin Sesuatu yang kita Anggap Ah masa sih Ah bukan Gitu ya Hari ini Kalau kalian diingatkan Sesuatu Bahkan Kalau perlu punya Notes Kalian dengar apa Dari Tuhan Catat tanggal berapa Firman apa Mimpi apa Dan sebagainya Kalian akan Amis suatu hari nanti Wow Ternyata hidupku ini Dituntun sama Tuhan Ketika apa Ketika Samuel itu berkata Bicaralah Tuhan Sebab hambamu ini Mendengar Mari punya Sikap hati Seperti Samuel Bicaralah Tuhan Mulai hari ini Speak to me Bicara Tuhan Sebab hambamu ini Mendengar Amin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya